Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pecinta Liga Ratusan Nusantara Jumpa lagi dengan channel Meisa Oficial Di kesempatan siang hari ini Seperti biasa saya akan mereview sebuah unit Mobil Niaga berjenis Mitsubisial 300 Pickup tahun 2009 Tentunya sudah power steering Berbahan bakar solar besisi 2500 Bernopol AE Ngawi Jawa Timur Untuk surat-suratnya lengkap unitnya Sudah mulus ya Sudah full glowing ya Mengkilat tampak di layar video Anda Ini sesuai dengan kondisi nyata Dan keempat Falknya sudah dikasih Wheeled up dengan Ring 14 ya Untuk unit ini Asli pickup Bukan bekas pok Atau bekas Mini bus dan lain sebagainya Dan untuk unit ini Pajak pertahunannya Berkisar antara 1.900.000 Unit ini Asli kelahiran AE Ngawi Jawa Timur Untuk pajaknya Bulan 6 Gantinopol sampai 2026 Masih panjang ya Untuk jenis Bagnya ini Ini memakai bak burdes rakitan Jenisnya bak datar Atau Dibilang Bak flat ya Tidak ada Seboranya Jadi untuk muatan Lebih bebas Lebih luas Dan untuk Bersih-bersihnya Atau cuci Yang juga Lebih gampang Keempat Fileknya Tadi Kasih Wheeled up Variasi Ini Wheeled up Tanam Ditanam Dengan Baut ya Untuk Pemesanan Wheeled up Ini Bisa Menghubungi Nomor saya Di Layar video Ini Sebelah kanan Ini Itu Nomor saya Bisa Memunggui Saya Untuk Harganya Nanti Bisa Dibincang Bincangkan Sesuai Dengan Daerah Anda Ungkirnya Berapa Untuk Cabin Bersaya Ini Cabinnya 90% Original Yang 10% Ada Suram Suram Atau Restorasi Itu Hal Wajar Namanya Juga Mobil Neaga Mobil Bekas Mobil Angkut Tetap Ada Plus Minus Tidak Mungkin 100% Istimewa Tidak Mungkin Soalnya Mobil Sudah Di Atas 10 Tahun Pemakaian Untuk Cabin Pintu Anan Ini Original Ini Masih Kaleng Tadi Masih Lempeng Seperti Ini Untuk Talangan Untuk L300 Jarang Jarang Yang Meropos Talangan Air Masih Utuh Semua Ini Rodok Depat Juga Original Lampu Original Kuito Ini Orinya L300 Pemper Mulus Tidak Ada Penyo Atau Bekas Kendengan Seperti Ini Tampilannya Sebelah Sisi Kanan Ini Tanpa Ginselong Menggelat Ini Sudah Dipulas Atau Sudah Disalon Jadi Anda Tinggal Memakai Atau Tinggal Kerja Saja Ini Tinggal Siap Ready Siap Kerja Ini Kalian Mempercaya Ini Kalian Stikernya Juga Ori Kirinya Sampai Februari 2023 Februari Akhir Untuk Kir Biasanya 100 Ribu Ya Perkiraan Setahun Dua Kali Untuk Kaca Juga Original Untuk Kaca L300 Orinya Ada Stiker Cd Bisa Juga Bila Sudah Terlepas Ya Seri Serinya Ada Karis Karis Nya Kalau Di Terawang Dari Sisi Samping Ini Saya Jelaskan Unit Ini Kaca Full Sudah Di Film Di Film 80 Jadi Di Dalam Tidak Terasa Panas Agak 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 Mengurangi Panas Untuk Pintu Sebelah Kiri Di Bagian Bawah Tadi Ada Tambah Sulam Sat Sedikit Ini Sikronya Juga Masih Untuk Talangan Sebelah Belakang Sampai Kiri Muter Ini Aman Semua Tidak Ada Restorasi Ini Juga Original Daerah Bawah Aman Tidak Ropos Ya Pocotan Cabin Untuk Pintu Saya Coba Dulu Ini Masih Presisi Masih Bisa Mengunci Tidak Perubah Menahan Ini Stiker Ukuran Tekanan Angin Ban Juga Masih Untuk Spekbor Ya Spekbor Asih Ori Ini Otomatis Untuk Lampu Malam Tengah Ya Bersaya Lampu As Kabin Ini Spekbor Ya Spekbor Masih Not Pabrik Silaranya Juga Masih Untuk Mesin Silahkan Disimak Sendiri Ya Ini Saya Nyalakan Cukup Menteng Untuk Ini Dibungkus Ya Ini Stimnya Dibungkus Biar Tidak Licin Untuk Kontrol Pakai Sepedo Semua Berfungsi Normal Dari Temperatur Wire Cepatan Atau Kontrol Bensin Semua Berfungsi Bersak Seperti Ini Dashboard Masih Lumayan 12 Tahun Memakan Lebih Untuk Interior Masih Bagus Untuk Jok Ini Dikover Ya Dikamper Dibungkus Tidak Ada Sobek Tinggal Pakai Saja Untuk Daerah Bawah Ya Untuk Daerah Lantai Ada Tambalan Ya Ada Tambalan Ya Ini Ada Tambalan Sedikit Di Mangkok Ini Saya Sering Bilang Mangkok Lantai Ini Memang Rawan Ropos Jadi Untuk Tahun Muda Ataupun Tahun Tua Itu Paling Sering Ropos Di bagian Mangkok Lantai Untuk Lantainya Nanti Lebih Detainya Saya Saudari Bawah Pokoknya Simak Terus Review Unit 2009 Ini Biar Anda Semua Tidak Agak Paham Biar Detail Sampai Akhir Untuk Anda Yang Dari Unit Bekas 300 Pickup Untuk Dop Print Masih Bagus Tidak Perlu Ganti Seperti Ini Terior Cukup Bersih Standar Tidak Ada Variasi Standar Saja Untuk Pintu Sebelah Kiri Masih Enak Presisi Agak Silo Soalnya Siang Hari 11 Sini Versa Ini Sepak Bu Masih Untuk 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 Mangkok Lantai Sisi Kiri Ada Tambel Ada Restorasi Sedikit Dari Bawah Saya Kasih Lihat Biar Detail Nanti Keliling Ini Review Keliling Muter Daerah Sisi Depan Tidak Ada Insiden Akaman Semua Tidak Ada Bekas Kendengan Atau Penyoy Terlalu Extreme Cacat Parah Tidak Ada Untuk Dashboard Ini Saya Kira Masih Layak Masih Lumayan Seperti Ini Untuk Talangan Talangan Masih Untuk Tulangan Cabin Tadi Utuh Tidak Ada Kropos Seperti Ini Daerah Bawah Pintu Tidak Ada Restorasi Bagian Dorbin Dalam Untuk Mesin Silahkan Di Cima Sendiri Silahkan Di Cima Terbaik Untuk Patra Binko Dan Di Cipu Set Yang Standar 300 Ini Dara Bawah Sok Untuk Dan Kropos Terini Tidak Ada Mepos Sama Sekali Saya Mesin Melang Untuk Dan Kropos Ini Ini Tengah Dian Di Bawah Ini Saya Review Semuanya Barang Saya Tanjoli Saya Pernah Tanjoli Tanjoli Mahal Atau Membeli Tidak Percaya Juga Dikanti Ya Cuma Dikanti Selan Dikanti Selan Nanti Kalau Membeli Ya Patut Tentu Aera Aman beralih kondresetel atau kaki-kaki ya silahkan disimak baik-baik yang robo biar kelihatan robo yang ada tambahan biar kelihatan tambahan saya tidak mengadang ada ini reviewer lah padanya yang namanya juga mobil bekas tetap ada plus pilihnya tadi sudah saya jelaskan untuk lantai mangkauan tadi ada yang ditambah dari bawah yang sebelah kanan ya dari lahanan untuk asparak ya ada perlu pembinaan tapi tidak parah saya untuk sebelah kiri ya ini ada tambahan juga tinggal disemprot blok juga bisa ini ya sudah diperbaiki dari atas sudah bagus ya tinggal nyemprot dari bawah rupa saya review apa adanya tidak mengadang ada atau tidak menutupi barang yang minus tidak ini apa adanya ya penyesal ini weldop tanam ini weldopnya jadi satu dengan baut roda ya ini sementara tadi ada bawahnya sedikit belum saya lepas ya kemarin belum sempat ditambahkan ke baut roda untuk kaki-kaki ya seperti shockbacker terot ini aman semua untuk sasis aman semua tidak ada kropos ya untuk sasis tidak ada ciri patah atau kesalahan tambahan tidak ada untuk sasis unit ini hasil pickup bagi saya seperti ini ya untuk per sudah ada tambahan anda tinggal kayak saja tidak perlu menambah lagi ya seperti ini daerah ada gardan ini kadangnya sempat sekali tidak ada tambahan tidak ada tambahan tambahan nelas dari bawah untuk tanki tidak remes bersama saya itu bekas disolari sebagian kemarin belum kering untuk bateran misi seperti ini kering bahwa mesin juga kering ya tidak ada remesan sama sekali untuk sasis keseluruhan dijamin tidak cacat-cacat aman semua ini ada lumpurnya yang belum bersih terpaksa saya perlihatkan biar detail seperti ini sasisnya mengerjakan dari depan sampai belakang harusnya sudah membantu ya sudah membantu ini pemeriksa ya bak bodas itu rakitan dari bawah itu kanal C kanal C tebal-tebal jadi lebih kuat daripada bak ori aslinya seperti itu tapi rata-rata orang tetapi persepsi di beda-beda bagi saya ada yang suka bak ori ada yang suka bak bodas untuk mobil niaga bak bodas lebih kuat dijamin lebih kuat yang penting tidak kena air garam awet ya baik itu air asin gampang ropos untuk nomor rangka tadi aman masih jelas ya seperti ini saya saya sama jelas ya saya harusnya sudah membantu anda yang menjauh dari lokasi saya untuk C unit ya gara-gara di video ini seperti nyata ini real seperti nyatanya seperti ini tidak menghadapi saya untuk pemasangan welder seperti ini remat belas dibaut dengan roda itu jadi aman tidak mungkin lepas ya saya menghubungi nomor saya di lahir pojok video ya pojok kanan ya itu nomor biasa ya bisa menghubungi untuk memasang welder gue percaya kira-kira review singkat tentang ini 2009 seperti itu tadi bila kurang jelas sudah datang langsung ke tempat saya ya lupa bagi yang membutuhkan dijual mobil niaga jenis L300 solar ya power steering tahun 2009 dibuka harga 113 juta nego setelah cek barang silahkan memulai nomor saya di layar video ataupun di deskripsi di bawah video untuk cek unit berlokasi di kabupaten nyawi tepatnya kecamatan kendal provinsi Jawa Timur saya ingatkan tidak lupa saya ingatkan ya untuk anda semua pecinta L300 setiap daerah atau wilayah anda masing-masing harga 300 bekas itu berbeda-beda ada yang tahun muda lebih murah ada yang muda lebih mahal itu tergantung kualitas barangnya lah pokoknya pasaran umum di daerah anda unit ini memang jualnya santai memang euro dua ini harganya berubah semua enggak tahu kenapa saat sehari unitnya juga susah saya kira penjelasan cukup sekian nomor saya disambung review unit yang akan datang akhir kata saya bila taufik walitia ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax